Ya bagus, ada pertanyaan yang bagus, kalau kita kebetulan ngelayat, kemudian disitu ada makanan, makanan, disukui makanan, makanan ini halal atau haram? Nah sekarang saya bertanya, Antum kalau kondisi demikian dimakan atau enggak? Dimakan atau enggak? Ada yang mengatakan enggak? Kalau mengatakan enggak ditanya lagi, kenapa enggak dimakan? Biasanya dimakan, yang mengatakan kalau enggak dimakan, kenapa enggak dimakan? Kalau dia mengatakan haram, apa dasarnya? Oh karena itu adalah menyulitkan, jawabannya dia tidak sulit, yang dilarang itu adalah sengaja buat acara makan-makan, dan kumpul-kumpul, ada acara khusus, jam sekian, acara ini mengenang kematian, kemudian acaranya makan-makan dan semisal, ini yang dilarang. Tapi kalau kita kebetulan ziara atau kita ini menjenguk, atau kita kemudian misalnya takziah, kemudian dikasih minum, dikasih kue ala kadarnya dan dipastikan dia tidak akan susah dengan hal ini. Bahkan dia sedih tambah sedih kalau kita menganggap ini haram, maka silakan dimakan. Karena benda itu, zatnya itu tidak haram. Oh makanan juga makanan halal, mereka makan, maka ini tidak haram. Jadi yang diharamkan itu adalah merepotkan mereka, memberi kesusahan mereka. Nah untuk supaya mereka tidak susah, setelah adu makan, kasih bantuan. Itu jalan lebih adil. Ada perkataan yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudama al-Maqdisi. Ini berkaitan dengan pertanyaan bapak kita tadi. Imam Ibn Qudama al-Maqdisi mengatakan, Ini pas dengan jawaban pertanyaan tadi. Ibn Qudama al-Maqdisi mengatakan dalam kitabnya al-Mughni, apabila ada keperluan, kebutuhan, kondisi yang membutuhkan dikasih makanan ala kadarnya, maka itu boleh-boleh saja. Contohnya bagaimana? Seperti misalnya kadang-kadang ada tamu datang dari jauh, menghadiri jenazah kematian ini, dan dia datangnya dari tempat yang agak jauh, bahkan dia menginap di tempat kematian. Kadang-kadang kita ini punya keluarga di tempat jauh ya, misalnya di mana? Jakarta. Kita mendengar kematian saudara kita di Jakarta. Saudara dekat sekali, mungkin kandung. Kita berangkat ke Jakarta. Malam hari, sampai di sana malam lagi. Mau pulang malam hari, tidak memungkinkan. Terpaksa nginep semalam. Nah nginep di tempat kematian itu, masak sih, tidak makan. Kalau bisa kita beli sendiri, tapi kita kan orang jauh, tidak tahu tempat. Tidak tahu tempat beli makanan juga. Maka di sini, keluarga yang kematian itu menyuguhkan makanan ala kadarnya, itu tidak mengapa. Karena tidak ada jalan lain, kecuali memberi makan tamunya. Selama tidak keberatan, maka ini dibulihkan. Ini menunjukkan bahwasannya, makanan yang ada di rumah orang kematian, itu bukan berarti otomatis haram. Pernah kami menjenguk keluarga kematian di Tegal dulu, tahun berapa, kira-kira tahun 2006 atau 2007. Ada salah satu rekan kami yang mengajar di suatu pondok, itu meninggal dunia kecelakaan. Kemudian kita berjalanan darat, pakai mobil, rombongan ke tempat tersebut, di Tegal sana. Jauh sekali. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya kita kelelahan, tidak tahu tempat. Kemudian akhirnya disuguhkan minuman, makanan sekedarnya. Bahkan mungkin minuman-minuman itu sumbangan dari warga, tetangga. Atau jajan-jajan kue-kue ini sumbangan dari warga juga. Disuguhkan kepada kita. Ada sebagian teman kita tengok-tengok, gimana ini dimakan atau tidak, dimakan tidak. Maka salah satu ustadz kita, kebetulan dengan ustadz kita yang lain, itu langsung diambil, dimakan. Ingin menunjukkan bahwasannya ini halal. Bukan kemudian terus langsung menjadi haram. Yang haram itu adalah sengaja membuat acara, disuruh masak pe-keluarga yang kematian ini, kemudian menjadikan mereka lebih repot, lebih susah, dan lain sebagainya. Bisa terjawab ya? Allahu'alam, bisawab.